Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 21 September 2021. Tema Renungan dan Saat Tuduh kita dengan judul Bersyukur Sumber Bahagia. Bersyukur Sumber Bahagia. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 18 ayat 9-14 tentang penilaian Yesus kepada orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang Yesus mengatakan perumpamaan ini. Orang Farisi berkata, aku bersyukur aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan penjinah, aku bukan pemungut cukai berpuasa seminggu dua kali dan aku memberikan perpuluhan. Sementara pemungut cukai berdiri jauh-jauh dan tidak berani menengadah ke langit. Dan dia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan Yesus berkata, orang yang meninggikan diri akan direndahkan dan orang yang rendah akan ditinggikan. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga, ajar kami supaya kami bagaimana belajar bersikap secara benar di hadapan Allah yang membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang mudah bahagia. Karena kami menjadi pribadi yang tahu bagaimana bersyukur untuk kebaikan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, bersyukur sumber bahagia. Bersyukur sumber bahagia. Ini adalah pilihan terbanyak dari sahabat seperjalanan lewat WhatsApp saya. Bersyukur sumber bahagia. Kita geser dulu bersyukur. Kita mulai dari? Dari bagaimana? Dari kaya sumber bahagia. Banyak sekali orang kaya yang tidak bahagia. Banyak juga yang bahagia. Namun berarti kekayaan tidak mutlak membuat bahagia. Sehat sumber bahagia. Berapa banyak orang sehat yang tidak pernah bahagia dan tidak pernah puas. Kalau waktu sakit kita menganggap sehat itu sumber bahagia. Kaya tidak objektif sebagai sumber bahagia. Sehat tidak objektif sebagai sumber bahagia. Kesuksesan sumber bahagia. Setelah dia sukses, dia lagi ke atas. Ternyata dia tidak sukses dibandingkan orang yang lebih sukses dari dia. Ternyata dia tidak kaya dibandingkan orang yang lebih kaya dari dia. Ternyata dia tidak hebat dibandingkan orang yang lebih hebat dari dia. Ternyata dia tidak berhasil dibandingkan orang yang lebih berhasil dari dia. Sehingga semuanya menjadi sangat relatif sebagai sumber kebahagiaan. Dulu, waktu kita belum punya rumah, masih dikontrakan, mungkin masih dikos Yang kamarnya cuma 4 meter x 3 meter Lalu berdoa agar saya punya rumah dan Tuhan berikan rumah kepada kita Ternyata tidak bahagia sebab rumah yang dimiliki rumah dengan ukuran kecil Lalu berdoa lagi agar punya rumah besar sampai punya istana pun Tidak pernah akan bahagia, mengapa? Karena semua yang disebutkan tadi berbicara tentang keinginan Lebih tepatnya berbicara tentang nabsu Kita tahu sahabat seperjalanan Tingginya awan ada batasnya, tingginya gunung ada batasnya Dalamnya laut ada batasnya, luasnya samudera ada batasnya Namun keinginan tidak pernah ada batasnya Sehingga tidak heran bagaimana Adam dan Hawa mau jadi seperti Tuhan Kalaupun dia sudah jadi Tuhan, dia pun tetap tidak puas Sahabat seperjalanan Jadi, apa itu sumber bahagia? Yaitu bersyukur Bersyukur adalah sumber bahagia Kebutuhan manusia pada dasarnya tidaklah rumit Kita bisa makan, kita sehat, tidur nyenyak Lalu kita punya kondisi yang aman Kita ada orang-orang yang mencintai Dan kita bisa mencintai Sangat sederhana Sahabat seperjalanan Kita bisa beli 10 ranjang yang terbaik Satu ranjang harganya 100 juta Kita tidak mungkin Sepanjang malam kita tidur Setiap satu jam kita berganti-ganti ranjang Betul tidak? Sahabat seperjalanan Kita bisa beli sepatu yang paling mahal Tidak mungkin dalam sehari Anda berganti sepatu Karena sekalipun Anda bisa membeli Setiap 5 menit ganti sepatu Apakah akan dilakukan seperti itu? Tidak akan Artinya Artinya sahabat seperjalanan Bahagia itu sederhana Mengapa bahagia menjadi rumit? Karena bahagia Ukuran manusia Itu didorong oleh keinginan dan keserakahan Kita lihat ada versi bersyukurnya orang parisi Dia merasa dirinya benar Dia merasa dirinya hebat Pada saat yang sama Dia sedang Menilai Menghakimi orang lain Lebih rendah dari dia Dia merasa layak Di hadapan Allah Sebagai orang benar Dia merasa layak Sebagai orang kudus Namun di hadapan Allah Siapa pendosa? Apakah pemungu cukai Atau orang parisi? Allah menilai orang parisi lah Yang sebagai pendosa Yang luar biasa Betul dia tidak melakukan Katakanlah Pelanggaran-pelanggaran Kepada manusia Namun dia sedang merendahkan Tuhan Dan meninggikan diri Sahabat seperjalanan Takkanlah orang parisi ini Jatuh satu kali saja Dia akan rancur dan rubuh Karena sifat dosa manusia Melekat di dalam diri Siapapun juga Sahabat seperjalanan Allah bersyukur orang parisi Tidaklah demikian Allah bersyukur yang Tuhan inginkan Adalah seperti siapa? Seperti Pamungut cukai Pamungut cukai ini dia tahu dengan jelas Aku ini kotor Aku ini rusak Aku ini berdosa Sehingga sewaktu aku diampuni oleh Allah Diterima oleh Allah Diampuni dosaku Hanya itu saja Itu menjadi sumber kebahagiaan yang luar biasa Diangkat menjadi anak-anaknya saja Menjadi anak-anak Allah Itu menjadi sumber bahagia yang luar biasa Dan aku sangat bersyukur Aku menjadi milik Tuhan Dan Tuhan menjadi milikku Pamungut cukai berdiri jauh-jauh Bahkan menengadah ke langit Melihat ke langit pun Dia tidak berani Pamungut cukai ini memukul dirinya Dan mungkin berkata di dalam dirinya Dan kepada Allah Aku ini pendosa Sahabat seperjalanan Bagaimana cara bersyukur Sewaktu Pamungut cukai ini diterima oleh Allah Diselamatkan oleh Allah Diampuni dosanya oleh Allah Itu adalah jauh yang lebih utama Dan Krisus menjadi milik dari Pamungut cukai Menjadi juruselamat Menjadi Tuhan Menjadi penopang Menjadi Allah Dan menjadi Raja di dalam hidupnya Setelah kita menjadi anak-anak Tuhan Kita menjadi sulit bersyukur Sahabat seperjalanan Tuhan tahu seluruh kebutuhan kita Tanpa kita berdoa Tuhan akan sediakan Kalau Tuhan izinkan Semua permasalahan terjadi Kedalam kehidupan kita Itu bukan menjadi sebuah alasan Kita tidak bahagia Suatu kita bersyukur Kita menyadari Ada banyak hal indah di dalam hidup kita Yang orang lain tidak miliki Ada banyak hal Ribuan Mungkin ratusan ribu Alasan membuat kita Itu untuk bahagia Namun tak kala Kita tidak bisa bersyukur Kita keinginan yang dikedepankan Maka dunia dalam kegamanmu pun Engkau tidak pernah akan bersyukur Tuhan memelihara kita Dengan caranya yang ajaib Mari kita belajar bersyukur Bahagia adalah cara yang paling sederhana Sewaktu engkau bersyukur Dan sewaktu engkau Seperti pemungut cukai Yang sebagai pendosa Sewaktu aku diselamatkan Dikasih oleh Ditemus oleh Kristus Maka itu lebih daripada segala-galanya Sementara berkat-berkat yang lain Kesehatan, kekayaan, keberhasilan Kelancaran Makan, minum yang Allah sediakan Rumah, kendaraan, properti Apapun Itu adalah berkat bonus tambahan Dan bersyukur utama Bukan ke arah sana Namun sewaktu engkau Sudah menjadi milik Kristus Dan Allah menjamin Memelihara menjaga engkau Belajarlah bersyukur Karena bersyukur adalah sumber bahagia Mari kita berdoa Bapak yang di dalam sorga Ajar kami para sahabat seperjalanan Untuk tahu bagaimana bahagia Dengan cara sederhana Yaitu belajar bersyukur Bahwa Allah mengasihi Allah mengampuni dosa kami Allah menyelamatkan kami Allah menopang Allah menguatkan Allah tidak membiarkan kami Berjalan sendiri Itu semua alasan yang membuat kami bersyukur Semua berkat-berkat yang lain Adalah berkat-berkat tambahan Yang tidak dijadikan alasan Kalau kami tidak dapat Kami tidak bersyukur Kalau kami dapat Kami bersyukur Kami belajar bersyukur Sumber bahagia Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Yang sedang berdoa Mengharapkan sesuatu Tuhan kabukkan Dengan caranya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan Yang dikasih Tuhan Bersyukur sumber bahagia Amin Anda baru saja mendengarkan Program Renungan Sahabat Seperjalanan Bersama Pendeta Wendy Pratama Terima kasih atas perhatian Anda Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda